Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Celis Joker yang akan men-review beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari dan terdapat saham request dari Sobat Joker Trader yaitu sebesar 25 emiten yang layak untuk dipantau sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan luasan saham yang saya lakukan bisa like, komen, dan subscribe channel youtube ini atau juga bisa bergabung di group telegram dan ini masa stock bid yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan posisi ESG disini tertahan di area brick bulisnya di mana ketahanan area brick bulisnya di 6.617 sampai 6.603 dan terjadi perubahan pada candle merah seharusnya jika memang candle hijau ditutup pada hari ini memberikan chances untuk menyentuh area all time high baru yang terletak di 6.754 dan saya pikir momentnya masih cukup kuat apalagi besok masih hari Rabu tetapi jika memang tidak cukup kuat menembus area 6.617 yang merupakan area brick bulisnya potensi akan menguji kembali penurunan mencapai area 6.511 dan berpotensi ini membutuhkan pola double bottom secara imagery dan RSI sendiri masih cenderung akumulasi menuju pertahapan distribusi yang mengalami perlumahan baik saham pertama yang akan saya review adalah saham properti bsde posisi bsde disini kalau kita lihat pada time frame terakhir weekly dia hampir membentuk pola cup and handle dengan area base yang masih cukup sama atau area support di 995-905 bagi teman-teman yang tertarik bisa menimbangkan area tersebut untuk entry selama tidak mampu menembus area high yang cukup kuat saya pikir saham ini masih belum cukup menarik tetapi jika dia mampu menyentuh kembali area supportnya saya pikir menariknya saham ini sudah layak untuk dipantau apalagi dia bergerak di area base demandnya ini ya cukup menarik untuk dipantau nantinya tetapi jika tidak cukup kuat teman-teman bisa menunggu area 995 ini untuk entry dan bisa berharap jika dia mampu melewati area 1215 maka potensi menuju area 1355 masih cukup bagus dan ingat properti dan konstruksi mengalami perjalanan yang sama pada candle daily kalau kita lihat sendiri sudah mengawali pola ingin akumulasi dengan pola distribusinya mengalami pelemahan selanjutnya ada GPSO GPSO disini kalau kita lihat potensi penguatannya masih cukup kuat dan akan menguji kembali area 146 jika area 146 cukup di jebul dengan cukup valid maka target lanjutan bisa mencapai area 175 dan masing-masing teman-teman harap hindari ketika emiten ini tidak cukup kuat di atas 146 jika masih bergerak di bawah 146 teman-teman layak pantau terlebih dahulu secara MACD dan RSI sendiri masih cenderung distribusi selanjutnya selanjutnya ada saham minyak sawit itu adalah palm posisi palm disini kalau kita lihat pada time frame yang cukup kecil kalau kita tarik garis trendline dia memang sudah break maka berpotensi menuju area break bullishnya paling tidak menuju area 492 jika area 490 sampai 495 cukup kuat di jebul maka target lanjutan bisa mencapai area 552 secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih cenderung akumulasi menarik untuk dipantau jika teman-teman ingin entry paling tidak bisa entry di 476 dengan memperhatikan break bullish di 492 dengan target profit bisa mencapai area 552 target lanjutan jika dia mampu menembus area 552 target lanjutan bisa mencapai area 584 selanjutnya ada saham suntik yaitu saham ira posisi saham ira disini karena mengingat sentimen dari omikron dengan vaksinasi yang belum mencapai target yang optimal kebutuhan jarum suntik masih cukup menjadi mayoritas di emiten kesehatan ira memberikan dampak bagus dan penunjangan profit dari keuntungan produksi yang dia miliki dan kalau kita lihat pada sisi candle dia sudah break dari pola birisnya dan akan memuji kembali area break bullishnya di 2210 jika dia mampu melewati area 2210 maka potensi optimal bisa mencapai area 2680 dan ingat disini ada supply gap yang menjadi target optimal bisa saja di 3450 dan menarik untuk dipantau jika memang dia mampu melewati area 2210 secara MACD dan RSI sendiri masih cenderung akumulasi selanjutnya ada saham aspi posisi saham aspi ini adalah saham emiten high risk ya dan dia masih membentuk area sideways yang cukup sama di 71 sampai 69 jika dia mampu melewati area 71 maka target berikutnya ada di 77 dengan target optimal supply gap yaitu di 93 secara MACD dan RSI sendiri masih cenderung distribusi selanjutnya ada saham PMJS posisi PMJS disini kalau kita lihat kita tarik pada trendline yang masih akan diuji paling tidak dia akan menguji kembali area trendline itu bergerak di range harga 160 itu menjadi catatan penting jika area 160 cukup kuat untuk diuji jika dia mampu menguji area 160 dengan sangat signifikan potensi kenaikan bisa mencapai area 174 dan juga high kedua yaitu di resistance kedua yaitu di 185 jika dia tidak cukup kuat menembus area 160 paling tidak masih bergerak di area sideways nya ini di 152 sampai 142 secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih cenderung distribusi selanjutnya ada saham trim posisi saham trim disini sudah sesuai dengan target penurunan mencapai area 378 sampai 372 high hari ini di 404 dia menguji area resistance nya dan tidak cukup kuat dengan close hari ini di 338 maaf di 388 secara MACD dan RSI sendiri masih cenderung ingin menandakan distribusi akan tetapi volume yang hari ini sangat signifikan saya pikir menunjang kenaikan transaksi di saham trim akibatnya MACD pun akan bergerak menuju area target akumulasi kembali selanjutnya ada saham pupuk itu ada SAMF SAMF disini melakukan IRB kalau kita lihat target IRB nya maka secara trading plan juga kita sudah sesuai area 1200 sudah tercapai dan dia terhenti memang di area resistance yang cukup kuat itu di 1435 dengan high terakhir itu di 1430 kalau kita hapus maka target area area resistance ini menjadi cukup kuat kalau kita buat menjadi area target break bullish bagaimana target penurunan untuk saham SAMF paling tidak dia akan turun mencapai area 1035 teman-teman bisa menunggu di area tersebut dan bisa memantau nya atau memang jika tembus kembali area 1035 paling tidak bisa turun mencapai area 940 secara MACD dan RSI RSI sendiri masih cenderung mengawali fase distribusi jadi saya pikir area 1035 sampai 940 menjadi angka wajar untuk menunggu saham SAMF jika teman-teman memang tertarik selanjutnya ada saham Asia Pacific atau MRTX MRTX disini masih melewati area resistance yang cukup kuat yaitu di range harga 105 sampai 103 dan ini ada area support yang cukup kuat juga di range 80 sampai 78 dan kalau kita lihat secara pola dia memang sudah berhasil break bullish di 95 dan cukup bertahan di area tersebut dan dijadikan juga sebagai area support tetapi jika teman-teman memang tertaring untuk saham ini paling tidak bisa mengikuti area entry pada hari ini entry di low di 94 sampai 95 taking profit atau pasang antrian itu bisa di 100 sampai 105 emiten ini saya pikir cocok untuk dilakukan fast trade secara MICD dan RSI sendiri masih cenderung akumulasi selanjutnya ada saham MAPA emiten MAPA disini bergerak di area range resistance become supportnya kembali di 2570 sampai 2380 dan kalau kita lihat target kenaikannya juga sudah sesuai mentok di area maaf di 2618 sebagai target Fibonacci optimal profit ya dan kalau kita lihat dia sudah koreksi mencapai area resistance become support kembali maka target kenaikan lanjutan paling tidak dia akan menguji area 3010 dan juga di 2750 bagi teman-teman yang tertarik bisa menimbangkan area range 2570 sampai 2360 untuk entry secara MICD dan RSI sendiri saya pikir ingin mengawali fase akumulasi selanjutnya ada saham laboratorium emiten kesehatan yaitu DGNS DGNS masih cukup sama range sideways nya di 895 sampai 725 memang target penurunan kita bisa mencapai area demand gap di 665 jika diberi kesempatan untuk entry akan tetapi jika area sideways ini masih cukup kuat di range yang sama paling tidak teman-teman bisa mengambil kesempatan entry di 725 target break bullish di 895 jika cukup kuat dilewati maka target lanjutan bisa mencapai area 1115 itu menjadi target rincian untuk area resistance yang cukup optimal secara MICD dan RSI sendiri saya pikir masih cenderung akumulasi dan patut diingat disini kalau kita bisa target juga menjadi area resistance pertama dan resistance kedua di 990 dan ini menjadi area range-range penting atau area-area penting untuk saham DGNS selanjutnya ada saham pura saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk saham pura karena konsep 55 dan 52 kemarin itu tidak dijemput ya dan dia masih cukup bertahan di atas 55 dan sekarang close di 70 paling tidak jika memang pura akan bergerak lebih maju paling tidak dia akan menguji area 74 jika dia mampu melewati area 74 saya pikir target optimal di high terakhir di 89 saya pikir bisa tercapai jika 89 bisa tercapai paling tidak dia akan menutup gap pertamanya di 92 secara MACD dan RSI saya pikir masih saja ingin mengawali faster akumulasi dan menarik jika dia mampu melewati area 74 dan bertahan di area tersebut selanjutnya ada saham atap posisi saham atap disini mengalami perlawanan dengan close di 151 dengan low nya di 143 maka membutuhkan candle hijau walaupun posisinya masih minus dan kalau kita lihat target demand gear nya sudah tertutupi di 163 sampai 156 jika memang atap akan mengalami peningkatan akan melewati area 156 163 dan 172 dan cukup menarik jika dipantau target nya masih optimal saya pikir bisa mencapai area 200 dengan volatilitas yang cukup tinggi apalagi bit over dari volume emikon ini sudah cukup kecil ya jadi saya pikir layak dipantau dulu untuk trading di saham ini secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih cenderung akumulasi menuju dari pemberhentian distribusi lalu selanjutnya ada saham Oils Oils terakhir jika teman-teman lihat disini membentuk lower low secara bertahap berhari-hari paling tidak dia harus membentuk area sideways terlebih dahulu ingat jika dia membentuk area sideways maka proses dia membentuk fase konsolidasinya yang baru akan dimulai kembali tetapi jika dia tidak membentuk area sideways saya pikir hindari dulu untuk saham ini ditradingkan selanjutnya ada SAM IMJS IMJS disini sudah cukup melewati area supply atau area resistance di 474 sampai 462 dan cukup sulit dan kalau kita lihat secara pola patternnya memang sudah cukup kuat dan tercapai hanya sebatas di tahap 664 di waktu lampau dan paling tidak kalau kita melihat dari skema seperti ini dia berpotensi membentuk cup and handle terbalik dengan target penurunan saya pikir jika kita lihat dari handle nya atau cup nya bisa mencapai area support yang sama yaitu di 286 atau target penurunan dengan handle nya paling tidak di batas 338 dan saya pikir potensi penurunan bisa-bisa saja terjadi teman-teman saya pikir WNC dulu untuk SAM IMJS secara imagery dan RSI juga masih cenderung distribusi selanjutnya ada SAM OPMS OPMS disini kalau kita lihat dia membentuk candle doji dengan fase sideways yang masih cukup sama di 134 sampai 152 angka break bullish di 166 masih cukup sulit untuk ditembus emiten ini saya pikir masih cukup menarik jika teman-teman ingin entry paling tidak di 134 sampai 152 saja untuk taking profit menuju area 166 masih cukup kuat ya untuk dilakukan volume transaksi yang besar secara MACD dan RSI juga masih cenderung akumulasi jadi saya pikir tentang sideways ini bisa diambil kesempatan untuk fast trading di saham OPMS selanjutnya ada SAM BGTG SAM BGTG pada akhirnya setelah retest di area resistant become support nya di 212 sampai 206 sudah mencapai area target profit di 290 maka target lanjutan saya pikir bisa mencapai area 332 jika target 332 ini tercapai paling tidak dia membutuhkan higher high baru dan berkemungkinan membutuhkan higher high baru di angka 400an paling tidak bisa mencapai area ini tetapi jika memang pun tidak tercapai saya pikir potensinya masih cukup ada dengan catatan dia harus melewati area 332 secara MACD dan RSI juga masih cenderung masih mengawali fase akumulasinya dan saya pikir emiten ini masih cukup menarik selanjutnya ada SAM BBYB SAM BBYB disini akan bertahan di area 2500 yang merupakan target dari resistant kedua kita untuk taking profit dan bisa kita jadikan sebagai area support jika area 2500 cukup kuat maka potensi menuju area 3100 masih cukup diberi kesempatan secara MACD dan RSI juga masih cenderung fase akumulasi dan menarik saya pikir jika teman-teman tertarik untuk entry di SAM BBYB ini pada posisi pullback di 2500 apakah bisa mencapai area 1900 kembali atau sampai 2000 kembali saya pikir masih cukup sulit untuk target penurunan sampai disitu selanjutnya ada SAM BACA SAM BACA disini akan melewati area supportnya dan sudah terlewati dengan close hari ini di 296 target supportnya di 290 sampai 270 target utama yang akan dilewati oleh saham BACA adalah di 390 jika dia mampu melewati area 390 bisa dikatakan apakah terjadi sell on strength atau tidak namun disini ada supply gap yang bisa dipantau dan hati-hati apakah terjadi taking profit di area tersebut di 372 dan menarik untuk dipantau jika dia mampu melewati area-area di 326 juga bisa dijadikan area sell on strength secara MACD dan RSI juga masih mengawali fase akumulasinya selanjutnya ada SAM UDANG yaitu CPRO posisi CPRO disini sudah mantul dengan cukup kuat kita sebelumnya menunggu di area 80 tetapi jika tidak dikasih saya pikir ya bukan rezeki untuk Sobat Jogor Trader tapi kalau dilihat dari konsep yang sudah terjadi kalau kita tarik garis trendline disini dia sudah break di posisi 109 dan 109 bisa kita jadikan sebagai area support dan close di hari ini 110 jika dia masih bertahan di angka 109 saya pikir potensi bisa menguji kembali area 118 untuk taking profit dan juga di 126 secara MACD dan RSI juga masih cenderung fase distribusi dengan volume akumulasi menandakan ingin akumulasi kembali lalu ada MPMX SAM ini sudah sudah melewati fasenya ya dan emiten ini termasuk emiten swing trade yang saya analisa di bulan 7 tanggal 18 dengan target yang sudah disesuaikan dan sudah tercapai ya melewati area supply nya atau area resistennya di 94 di 945 sampai 930 close di hari ini di 1050 maka target lanjutan paling tidak dia akan dan dia sudah tercapai juga di fase yang sama saya pikir di 1145 sampai 1120 dan area ini sudah cukup kuat jika dia mampu melewati area ini maka target lanjutan dan target lanjutannya bisa di 1250 sampai 1235 dan ini sebenarnya membentuk pola inverter hand and shoulder dia konsolidasi membentuk cup and handle di break dan sudah cukup valid dan emiten ini termasuk yang saya suka dengan pola akumulasinya secara bertahap ya karena sobat joker trader bertanya ya saya terpaksa membuka salah satu emiten swing trade yang cukup lama ya yaitu EPMX selanjutnya ada saham sawit yang cukup menarik untuk dipantau selalu yaitu ada GZCO atau Gosco Pentation yang salah satu emiten sawit yang baru saja mengalami peningkatan dari potensi kenaikan profit di perusahaannya jika teman-teman tertarik dan hari ini close di 64 bisa mempertimbangkan entry di 60 karena area 60 ini saya pikir sudah cukup kuat untuk diuji untuk saham Gosco atau teman-teman bisa menunggu juga di 57 dan saham ini masih cukup menarik untuk kita lakukan fast trading secara MICD dan RSI masih cenderung akumulasi dengan volume yang sudah cukup mengalami penurunan saya pikir berhati-hati jika dia bergerak di bawah 55 tetapi jika masih bergerak di atas 60 masih cukup menarik selanjutnya ada saham pupuk untuk sawit yaitu NPGF NPGF disini kita harus pantau selalu mengapa pantau selalu karena berpotensi membentuk area tertentu dimana area support di 85 sudah cukup dekat hanya berbeda 12 poin dan saya pikir menarik untuk dipantau saham NPGF ke depannya akibat potensi CPU yang mengalami lonjakan kenaikan harga produksi TBS harus ditingkatkan maka konsumsi pupuk untuk sawit juga harus dibesarkan dan NPGF saya pikir memiliki pasar tertentu untuk petani sawit dan juga perusahaan kelapa sawit dan yang terakhir kita akan membahas perusahaan sawitnya yaitu adalah TAPG TAPG disini secara konsep terakhir sudah sesuai dengan target entry potensi kemarin yaitu di 585 sampai 555 dan sekarang mengalami pola hanging man di 635 potensi yang akan diuji untuk saham TAPG di 680 dan target lanjutan di 700 nah ini merupakan angka-angka penting untuk memberi kembali area pola channelnya yang akan diuji untuk menyentuh area supply lanjutan di 795 sampai 785 menarik untuk dipantau mengapa? karena secara MACD dan RSI akan mengawali fase akumulasinya dan saya pikir cukup menarik untuk dipantau jika teman-teman tertarik untuk emiten kelapa sawit sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan jika teman-teman tertarik bisa like komen dan subscribe channel youtube ini atau juga bisa bergabung di grup telegram dan linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini semoga review kali ini mampu memberikan curan bersamaan pada Sobat Joko Trader di esok hari dan memberikan manfaat edukasi untuk Sobat Joko Trader sekian dulu saya ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih